It should be kept dry during winter and spring with capious amount of watering during summer and autumn Jadi disini disebutkan kita harus menjaga dendrobium super bean ketika musim winter and spring, kalau di negara 4 musim Fora sederek pecinta anggre ingkangkaullah tersenani Senadian kita tebeh anangin kita taseng waget ngangsuka muruh setunggalan sanesipun Wonton ingk kesempatan puniko Fahri bade ngangkat topik babakan dendrobium super bean Inggeh puniko asalusulipun sekaripun dumugi cara angganipun ngrumat supados dendrobium super bean Kesang kantisai Kau los won panjenangan, ngimak video meniko dumugi pungkasan Sugeng midangetaken sumongo Fahri bawa buku pedoman ya, ini semacam kamus buat saya Jadi disini ada 1200 spesies anggrek, wow banyak banget ya Tulang anggrek jenisnya itu sangat banyak Botanikas orchid over 1200 spesies list Kenapa Fahri pakai referensi luar? Karena untuk mendapatkan buku yang selengkap ini terbitan Indonesia atau dari penulis Indonesia itu masih jarang bahkan mungkin memang belum ada ya Jadi Fahri pakai referensi luar, ini isinya bahasa Inggris Jadi nanti Fahri sambil jelasin tiap kalimat Fahri terjemahin satu-satu ya Coba kita ulas tentang dendrobium super bean Dendrobium super bean, this natural hybrid between dendrobium bigibum and dendrobium discolor Di referensi ini disebutkan bahwa dendrobium super bean ini adalah natural hybrid Natural hybrid itu adalah hibrida alami atau silangan alami di alamnya Jadi anggrek di alam liar atau di habitat aslinya juga bisa kawin silang Itu bisa bantuan dari serangga seperti kumbang atau lebah dan juga bisa dari angin Dendrobium super bean ini adalah silangan alami dari dendrobium bigibum Nah dendrobium bigibum adalah dendrobium larat Ini Fahri ada contoh dendrobium larat Dendrobium larat ini sedang berbunga atau dendrobium bigibum Dendrobium larat atau bigibum ini dari seksion palainante Dendrobium larat ini banyak diminati karena dia tahan banting Mudah beradaptasi di lingkungan seperti apapun dan juga suka dengan full matahari atau cahaya matahari yang banyak Selain itu dendrobium larat juga bunganya bisa banyak ketika rumpunya sudah ribun Ini tadinya bunganya banyak ini ada yang jadi biji bagian udah rontok Namun sayang sekali untuk dendrobium discolor Fahri sedang tidak punya yang berbunga Dendrobium discolor itu dari seksion sepatu lata Mari kasih contoh fotonya aja ya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah jadi dendrobium super bean ini adalah silangan alami dari dendrobium bigibum atau larat dan dendrobium discolor Jadi hibrida itu gak selalu hasil silangan dari manusia Tapi di alam atau di habitatnya anggrek juga bisa kawin silang dengan bantuan alam seperti serangga ataupun angin It grows in vine forest or on rock faces often near the ocean in areas of extreme seasonal change Jadi dendrobium super bean biasa tumbuh di hutan secara epifit dan juga pada permukaan batu On rock face Jadi pada permukaan bebatuan Often near the ocean Dia tumbuh di lingkungan dekat pantai Jadi bisa kita simpulkan dia anggrek dataran rendah In areas of extreme seasonal change Dan di lingkungan dengan perubahan cuaca yang ekstrim Berarti sangat tahan banting dan dataran rendah Karena di lingkungan dengan cuaca ekstrim pun dia bisa bertahan dan tumbuh dengan baik Each saw the bulbs are up to 40 inch or 1 meter long Nah disini disebutkan Bulb atau batangnya itu bisa tumbuh sampai 40 inci atau 1 meter Coba kita ukur ya Nah disini punya Fahri malah lebih dari 1 meter 1 meter 20 cm Dan bisa lebih panjang lagi Karena Fahri pernah punya dendrobium super bean yang lebih panjang dari ini Hampir 1,5 meter Nah kalian bisa bayangin ketika nanti berbunga itu sebanyak apa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Aaaah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian dari batang yang ada daunnya ini dia keluar bunga Tangkai bunga ada yang tegak Tangkai bunga ada yang tegak Dan ada yang melengkung Jadi ada yang ke atas ada yang melengkung Jadi setiap tangkai bunga itu biasanya digelayuti 20 kumpung bunga Namun biasanya lebih dari 20 kumpung Namun rata-rata 20 kumpung Kemudian tadi disebutkan Each flower 2 inch or 5 cm in diameter Coba kita buktikan ya Nah ini memang diameternya 5 sampai 7 malah ya 5 sampai 7 cm Jadi lumayan besar Dan bunganya banyak Kita lanjutkan Flowering may occur at any time of the year And the blooms last for about 2 months Dendrobium super beans Bunganya gak musiman Disini berbunga sepanjang tahun Any time of the year Jadi sepanjang tahun dia berbunga gak musiman Dan bunganya bisa tahan 2 bulan The blooms last for about 2 months Jadi bunganya bisa bertahan 2 bulan Lumayan lama ya Hampir setara dengan anggrek bulan Bisa 2 bulan In cultivation This species requires bright light Good air movement And hot humid condition Jadi kalau di pembudidayaannya Atau ketika kita ingin memelihara dendrobium super bean In cultivation This species requires Requires itu yang dia butuhkan Atau yang dia inginkan Bright light Jadi cahaya yang banyak Terang Hari biasanya taruh di tempat yang full matahari Good air movement Good air movement adalah Sirkulasi udara yang baik Jadi kalau di tempat yang anginnya sedikit Kurang sirkulasi udara Dia pertumbuhannya kurang bagus And hot humid condition Jadi dia suka udara hangat sampai udara panas Makanya tadi disebutkan Dia tumbuh di dekat-dekat pantai Karena dia memang suka Daerah-daerah yang udaranya panas hangat Sangat cocok untuk pertumbuhan si super beans Jadi yang perlu kita perhatikan Adalah membatasi penyiraman Jangan sampai over water dan terlalu banyak menyiram It should be kept dry during winter and spring With capious amount of watering during summer and autumn Jadi disini disebutkan Kita harus menjaga dendrobium super bean Ketika musim winter and spring Kalau di negara 4 musim Kalau di negara kita berarti ketika musim penghujan Kita membatasi penyiraman Jangan sampai over water atau terlalu banyak air Sehingga menyebabkan busuk akar dan busuk batang Karena ketika musim penghujan otomatis Kelembapan udara sudah tinggi Dan juga air lama untuk menguap Jadi dijaga supaya dendrobium super bean Tidak terlalu over water ketika musim penghujan With capious amount of watering during summer and autumn Dan diikuti dengan penyiraman yang lebih banyak Ketika summer and autumn Kalau di negara 4 musim Kalau di negara kita ketika musim kemarau Intensitas penyiraman bisa ditambah menjadi lebih banyak Karena di musim kemarau otomatis air cepat menguap Dan kelembapan udara rendah Supaya pertumbuhannya seperti di habitat aslinya Itu tadi tentang dendrobium super bean Kesimpulan dari dendrobium super bean Adalah dendrobium yang berasal dari Australia Hasil silangan alami atau natural hybrid Antara dendrobium bigibum dan dendrobium discolor Termasuk dendrobium dataran rendah Dengan perawatan yang mudah Saya harap dengan ulasan ini Kalian yang sudah punya dendrobium super bean Semakin memahami karakter dendrobium super bean Yang kalian punya Yang belum punya Pak Hri Harap tidak ragu lagi untuk memelihara Karena ini termasuk dendrobium recommended Selain bunganya bagus Bunganya banyak Mudah perawatan Dan juga termasuk dendrobium yang bisa tumbuh besar Dengan bunga berlimpah Pokoknya most wanted lah Dan recommended Untuk di koleksi Ini 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 Gateng Ini Coba Matur suan Sampun midah ngetaken video Kaulo Mugi-mugi Video menikah Manfaat Duma Bikin 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 Mugi Panjenengan Sedoyo Buk Bileh Panjenengan Contoh Pita Kena Si Menderita Buk Bileh Panjenengan Remen Video Menikah Like Mawan Bileh Panjenengan Boten Remen Diselai Mawan Angsal Diselai Pengkalih Bileh Panjenengan Boten Remen Video matur suwan di matang Ibu Nur Aini yang akan sampai mengeparangkan video ini pun dipun upload video menikah mungkin kita sudah waktu ke panggih malih video saya matur suwan parang selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya yuk kok perotol ini udanan udanan ini buku larang